baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada oke guys pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian yaitu cara menghilangkan tulisan watermark pada foto hasil jepretan kamera di handphone xiaomi redmi 10s baik tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys namun sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru menemukan channel teknologi keren ini silahkan untuk menekan tombol subscribe dan tekan juga tombol loncengnya supaya pada saat saya upload video terbaru agar kalian yang paling pertama melihat update video terbaru dari channel ini oh iya subscribe itu gratis bro yang pertama dilakukan kita buka terlebih dahulu untuk kameranya ya guys baik sebagai contoh disini saya akan memfoto layar komputer ya guys oke langsung saja kita jepret ya guys untuk layar komputernya kita ambil gambarnya baik dan kita buka terlebih dahulu untuk hasilnya oke disini terdapat tulisan watermark ya guys yaitu Redmi Note 10s nah cara untuk menghilangkan tulisan watermark pada hasil fotonya jadi caranya seperti ini yang pertama dilakukan kita buka terlebih dahulu ya guys menu garis 3 posisinya ada di sebelah kanan atas baik dan selanjutnya kita buka pada menu setelan kemudian pada halaman setelan kamera kita pilih ya guys watermark menu watermark dan ini terlihat dalam posisi hidup ya guys langsung saja kita klik baik untuk menaktifkan watermark perangkatnya langsung saja kita sentuh ya guys pada tombol warna birunya oke dan sekarang untuk watermark perangkatnya sudah dalam kondisi off ya guys artinya pada saat kita mengambil gambar atau memfoto sesuatu dan pastinya untuk hasil jepretan kameranya tidak akan tampil tulisan watermarknya lagi baik kita kembali ya guys pada kameranya dan sekarang kita praktekkan ya guys untuk hasilnya sekarang kita mau mengambil gambar pada layar komputer lagi baik kita langsung saja jepret ya guys ambil gambarnya dan sekarang kita lihat hasilnya nah sekarang untuk watermarknya sudah tidak ada ya guys sudah menghilang karena kita sudah menaktifkan watermark pada setelan kameranya baik mungkin itu saja tutorial singkat dari saya semoga video tutorial ini dapat memberikan manfaat dan saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati